Aksi demo oleh sekelompok orang dan para pekerja kafe di kantor DPRD Kota Blitar berbuntut panjang. Pimpinan Dewan dan Ketua Fraksi DPRD Kota Blitar melaporkan salah satu orator ke Mapolres setempat terkait ujaran kebencian. Mendapatkan informasi dari satu pihak, pihak yang lain yang menjadi obyek pembicaraan juga diminta keterangan. Supaya berkhidmat mengambil kebijaksanaannya, lagi tidak. Maka saya sebut di situ bahwa DPRD Kota Blitar mengkhianati Pancasila. Inilah bukti rekaman video Supriarno usai menggelar aksi unjuk rasa dengan para pekerja kafe Maxi Berlian di depan kantor DPRD Kota Blitar kemarin yang dianggap melecehkan pihak DPRD. Tak terima dengan pernyataan tersebut, sejumlah anggota Dewan, Pimpinan Dewan, dan Ketua Fraksi DPRD Kota Blitar melaporkan salah satu orator demo bernama Supriarno. Usai dimintai keterangan secara tertutup di Satres Krim Polres Blitar Kota. Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Toto Sogiarto mengatakan, DPRD Kota Blitar secara resmi melaporkan Supriarno terkait pernyataan yang dinilai melecehkan dan merendahkan lembaga DPRD Kota Blitar. Dengan pernyataan DPRD Kota Blitar anti Pancasila dan mengkhianati Pancasila. Melaporkan seseorang dengan Sial S berkaitan dengan ujaran yang menurut kami, menurut teman-teman di Praksi itu menyinggung. Jadi mendiskreditkan lembaga DPRD Kota Blitar bahwa kami dianggap tidak Pancasialis, silais, maksud saya itu ya. Yang kedua, beberapa tindakan kami tidak berdasarkan sila-sila keempat Pancasila. Kita sudah on the track bahwa apa yang kita putuskan sebagaimana tugas fungsi DPRD. Sementara kasus Bakumas, Polres Blitar Kota, Ibda Dodit Prasetya mengatakan, pihaknya mengakui adanya laporan dari pimpinan Dewan dan Ketua Fraksi. Pihaknya akan mendalami kasus tersebut dan melakukan penyelidikan. Saat ini masih untuk dari DPR sudah melaporkan secara resmi ke Polres Blitar Kota. Untuk penanganannya nanti kita akan melakukan pendalaman yaitu penyelidikan lebih lanjut. Seperti diketahui, jika Senin kemarin sekelompok orang dan para pekerja Maxi Brilian menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Kota Blitar memprotes rekomendasi penutupan kafe dan tempat karaoke Maxi Brilian. Khoirul Abadi, Surabai TV